di sini kami akan menjelaskan tentang tutorial perakitan komputer di mata kuliah instalasi di sini kami akan memberikan tutorial untuk menjelaskan tentang cara-cara merakit komputer tapi yang pertama dari semua itu kita harus mempunyai obeng selanjutnya kita akan menjelaskan alat-alat atau komponen merakit komputer disini kita mempunyai dua harddisk dan RAM disini RAM nya 4G ya PGA oke mantul ini kita punya motherboard Asus Aton X2 dengan proksi Aton juga dan power supply yang akan kita pasangkan di case ini dan dua kabel SATA oke disini kami memakai case Armageddon untuk dirakit dan dijadikan video perakitan kami ini pertama kita memasang power supply nya dulu nah setelah ini adalah ini kami akan menjelaskan prosesor terlebih dahulu fungsi prosesor adalah sebagai sebuah AUC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah komputer dan yang disini kami pakai adalah prosesor Aton dari AMD yang X3 ini adalah head sync yang berfungsi untuk sebagai pemilihan dari prosesor itu sendiri nah ini adalah motherboard nya yang berfungsi untuk menghubungkan seluruh komponen yang ada di dalam ini seluruh komponen penyusun pada komputer untuk menghubungkan sistem itu jadi prosesor sendiri disini kami akan memasang prosesor pada motherboard kami pasang ini adalah AMD tadi Aton X2 dalam memasangnya kita lihat disini ada kayak kotak-kotak kotak-kotak bolong itu sejajaran di ini kita simpronkan biasanya untuk memasang prosesor ini supaya tidak panas kita oleskan thermal pass disini tapi dikarenakan kami tidak mempunyainya aja baiknya kalian beli sendiri ya nah habis itu dikunci kita kunci kayak gini terus selanjutnya kita memasang head syncnya ini untuk peningin 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 prosesor ayo kita ayo kita pasang ini dulu jangan lupa obeng itu penting guys oke disini kita akan memasang motherboard ke ke case nya dilihat jangan sampai ada kabel-kabel cpu yang bertumpuk di belakang motherboard pastikan motherboard pas di casing cpu tersebut tidak jatuh kemana-kemana ya guys mencangkan motherboard tersebut pada motherboard supaya tidak jatuh kemana-kemana sudah terpasang di case cpu kita selanjutnya kita akan memasang kita akan memasang kabel-kabelnya kita akan memasang kabel-kabelnya dulu jatuh 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 selanjutnya jatuh selanjutnya selanjutnya kita akan memasang RAM pada menderbock fungsi RAM adalah sebagai tempat penyimpanan data yang bersifat sementara jenis-jenis RAM juga terdiri dari Dynamic RAM, SD RAM, DDR RAM, RDR RAM, SRAM, dan EDORAM selanjutnya kita mempunyai dua hardpiece yang pasti per... apa ya... sata atau ya... sata sata dua-duanya adalah merek sikit kabel satanya kita colokin ke sata right yang tertulis di banyardbor ini colokin ke yang sini perkuningan ini selamat menikmati selamat menikmati ini adalah hasil dari perakitan kami yang tadi kami lakukan disini sudah terdapat segala macam hardware dari power supply, RAM, hardware, dan lain-lain dan lain-lain oke lebih kurangnya lebih kurangnya begitu lah ya dalamnya isi dalam CPU ini banyak ya baiklah sekian dari video tutorial terhadap komputer kami pada pelajaran instalasi komputer dari Bapak Ari Amir Alkodwi sekian dari kami sekian dari kami saya Mohamah Beransah nama saya Ridho Tridayato dan teman saya terima kasih jangan lupa like dan subscribe youtube kami oke ciao bye 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 Terima kasih telah menonton!